Intro Salam surya yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih atas hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, marifat Dan kemampuan kepada kami, kuasamu Tuhan, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Supaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, boleh berkenan dan memuliakan namamu Kiranya Tuhan, kau jaga mulut kami, supaya kami tidak menjadi mengeluarkan kata-kata yang sia-sia Yang membuat ibadah kami menjadi sia-sia Supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata menghujat, mengutuk, atau menyakiti orang lain Biar kata-kata kami boleh membangun, memberikan firman, menasihati Tuhan kami juga berdoa untuk setiap mulut kami Supaya Tuhan tidak sampai kami menjadi sakit karena makanan-makanan yang tidak baik Atau minuman-minuman yang tidak baik Tetapi biarlah tubuh kami boleh menjadi rumah Allah Dimana Tuhan, biarlah melalui tubuh kami Tuhan boleh memuliakan Tuhan Terutama melalui iman dan kehidupan kami Supaya menjadi Tuhan firman yang terbaca melalui kehidupan sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka Yang membutuhkan pertolongan Tuhan Dalam pergumulan mereka Dalam masalah, persoalan, tantangan Apapun juga sampai dengan kesehatan Tuhan menyertai Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Banyak ketidakkeberhasilan kita sebagai orang percaya Mungkin kita berdoa dan kita yakin punya iman Kita melayani, kita berdoa, kita ngusir setan Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan Namun ingat saudara ada dua hal Pertama ada yang berhasil mengusir setan Ada yang berhasil bernubuat, melakukan mujizat Ada yang berhasil dengan nama Tuhan Imannya bagus, tapi perbuatannya jahat Sehingga Tuhan berkata Enyalak engkau sekalian pembuat kejahatan Matius 7 ayat 21 sampai 23 Tetapi juga kita melihat Ada orang yang hidupnya benar Melayani sungguh-sungguh keserjatan Sungguh-sungguh Dia bukan perbuat jahat Tetapi melayani dengan yang tulus Namun tidak berhasil Bukan berarti dia salah Bukan Mungkin kapasitas perlu ditambah Artinya saudara bahwa kita tidak cukup hanya berdoa Namun kita juga harus menambah Dengan puasa-puasa doa Sebagaimana firman Tuhan Dalam kitab Markus pasal 9 Ayat 28 dan 29 Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu Jawab Yesus kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa dan berpuasa Itu kalau di dalam kitab Matius Dikatakan berpuasa Tapi kalau dikatakan dalam Markus pasal 9 Itu hanya berdoa Jadi ada saja saudara kita mengusir syaitan Cuma dalam nama Yesus bisa Tetapi kita harus juga dengan doa Sehingga kita tidak sembarang memakai nama Tuhan Dan kemudian saudara kita melakukan kejahatan Tapi kita juga berdoa mengandalkan Tuhan Banyak orang yang berseru memakai nama Tuhan Dan nama Tuhan memang berkuasa Namun saudara jarang orang berdoa Saya melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan Saudara ngusir syaitan pelayanan kota Sedikit saja mereka yang Punya hubungan pribadi melalui doa Ada yang doa Tetapi doanya seperti orang munafik Satu hari ditentukan sekian kali Kali satu jam saudara Doa itu bukan banyaknya waktu Saudara Bukan banyaknya jam Bukan harus dipaksakan Tapi doa itu adalah gaya hidup Yang satu komunikasi Pergaulan dengan Tuhan Sehingga di dalam doa pun Dikatakan Yaitu Bapak kami di surga Kenapa Bapak kami Berarti kita menyebut Bapak itu Adalah kita anak Hubungan itu nomor satu Diperbaiki Sehingga Tuhan pernah Saudara Kalau kita melihat Yang menghalangi semua itu Adalah dosamu Jangan kamu berbuat Dosa lagi Supaya kamu jangan Tambah parah Sakitmu Bahkan yang menghalangi Doa kita adalah dosa Dikatakan Bukan tangan Tuhan Kurang panjang menolong kita Bukan telinganya Kurang tajam Mendengar doa kita Tapi yang membuat Pemisah antara kita Dengan Tuhan Adalah dosa Dan kejahatan itu Sehingga kita perlu Membangun lagi Hubungan kita Dengan Tuhan Saudara Dikatakan doa Orang benar Bila dengan yakin Didoakan besar kuasanya Orang benar Bukan cara Berdoa yang benar Banyak orang cara Berdoa yang benar Tetapi orangnya Belum benar Tuhan ingin mengajarkan Kepada kita Bukan cara-cara Ibadah yang benar Bukan cara-cara Berdoa yang benar Bukan cara-cara Saudara puasa yang benar Bukan cara-cara Menyembah yang benar Tetapi orangnya Yang harus benar Hatinya yang harus benar Sebab itu Dikatakan Jawabnya sesuara mereka Jenis ini Tidak dapat Diusir Kejali dengan Doa dan puasa Marilah saudara Hari ini Kita mengembangkan Kapasitas kita Kalau kita melihat Dalam firman Tuhan Saudara Yaitu Tentang Kuasa ini Dikatakan bahwa Kita harus Berpuasa Gitu Saya tunjukkan Kepada saudara Yaitu Tentang Matius 17 Ayat 21 Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali dengan Berdoa dan Berpuasa Kalau Markus tadi Dikatakan Berdoa Tapi ada Peningkatan Matius itu Yaitu Berdoa dan Berpuasa Mungkin Saudara mau Ngambil kitab Markus Silahkan Tetapi Saudara Kita harus Meningkatkan Yaitu Dengan puasa Karena Satu kitab Satu ayat Saling menunjang Saling menguatkan Saling mendukung Saudara Supaya kita Jangan sampai Salah menafsirkannya Sehingga Jangan Cuma Ngambil Satu ayat Terus kita kemudian Kembangkan sendiri Tapi kita harus Mengambil beberapa Ayat Untuk Menjadi Pendukungnya Supaya kita Jangan sampai Salah menafsirkan Dan mengambil Keputusan Puji Tuhan Saudara Sebab itu Hari ini Mari Ada jenis-jenis Setan Tertentu Yang mengganggu kita Membuat kita Tidak bisa rajin Membuat kita Tidak bergairah Membuat kita Tidak bisa Mengampuni Membuat kita Tidak bisa Mengalah Membuat kita Tidak bisa Berdoa Membuat kita Tidak bisa Melayani Sungguh-sungguh Membuat kita Tidak bisa Kembali Kepada kasih Semula Membuat kita Tidak menjadi Semangat Kembali Membuat kita Tidak mengasih Tuhan Sesama Itu adalah Saudara Jenis-jenis Setan tertentu Mungkin Saudara sudah Meminta Kepada Tuhan Mari kita Memulai Mulai hari ini Kita membangun Kembali Kekuatan itu Yang Tuhan Berikan pada kita Mari kita Perbesar Kapasitas itu Mari kita Tingkatkan Rohani kita Saudara Supaya Kita mulai Terus Membangun Yaitu Kita Terus Step by step Kita naik Mulailah Dengan membaca Firman Mulailah Dengan berdoa Dan tambailah Dengan puasa Tambailah Dengan percaya Tambailah Untuk menjauhi Kejahatan Tambailah Supaya mendekatkan diri Kepada Tuhan Tambailah Bergaul dengan Tuhan Saya yakin Hidup kita Punya tujuan Punya target Dan itulah Saudara yang Tuhan inginkan Kepada kita Semua orang percaya Supaya Jangan meremehkan Saudara Firman Tuhan Tetapi kita Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Siapa Yang melakukan Firman Tuhan Berarti dia Mengasihi Dan menjadi Murid Tuhan Mari kita Tunduk kepala Kita berdoa Bapak dalam surga Bapak yang baik Kami berdoa Untuk mereka Dendam pergumulan Saudara Engkau yang dalam Pergumulan masalah Persoalan tantangan Dalam pekerjaan Karir Studi Rumah tangga Ekonomi Keuangan Perjodohan Degapkan kedua tanganmu Di dadamu Engkau yang dalam Sakit penyakit Tumpangkan tangan Bagian sakit Ampunnya semua Orang yang bersalah padamu Jangan simpan Dendam sakit penyakit Ataupun Kekecewaan Kepahitan Buang semua Di dalam nama Yesus Maka Tuhan Akan mengampuni Dan doamu Akan terkabul Di dalam nama Yesus Jadilah semu Jadilah pulih Biar diberkati Diberikan hikmat Jalan keluar Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Jika saudara Masih membutuhkan Pelayanan doa Dan konseling Silahkan hubungi Nomor tertera Yang dibawa ini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton